Intro 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 Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Liwamadiun Nah di video kali ini Saya mau berbagi resep Resep yang sangat muda Yaitu adalah kulit ini Kulit lobak putih ini mau Tak manfaatkan Atau buat Makanan pendapeng yaitu sebagai Acar atau Bahasa taiwannya adalah liangpan Liangpan Ini Ini ada dua Ini mau tak bikin kulitnya Mau tak bikin acar atau liangpan Dan nanti dagingnya bisa Dibuat sup Atau di oseng-oseng Oke ini tipsnya Dari saya itu sangat mudah sekali Soalnya Cuma Menggunakan dua bahan Ataupun Ya tiga bahan lah ya Oke Ikuti terus video saya Dan bagi yang baru menemukan Channel Liwamadiun Silahkan untuk di like Comment subscribe Dan jangan lupa Ditekan lonceng notifikasinya ya Supaya tidak ketinggalan Dengan video-video kami selanjutnya Ataupun dengan resep-resep Saya yang begitu simple dan mudah Ini khusus untuk yang di Taiwan ya Besok kalau pulang Indo Lain lagi resepnya Resep ala-ala Besok Oke Nah ini kulitnya Ini aku serut dulu ya Serutnya kayak gini Nah ini Keluarga majikan saya tuh Suka banget Dengan Acar kulit lobak putih Dulu itu saya nggak Tau kalau kulitnya enak Jadi Dulu bikin Bikin Lopokok Atau Koe lobak putih itu Kulitnya aku buang Sekarang sudah tahu Jadi Kalau beli lobak putih Kulitnya juga nggak dibuang Dimanfaatkan Jadi Semuanya tuh Nggak Nggak terbuang sia-sia ya Ini rasanya Rasanya itu agak pedes-pedes gitu ya Kulit Kulit Apa Lobak putih itu rasanya agak Agak-agak pedes Nah ini Majikan aku tadi Sebenarnya mau makan Karena disini Sekarang sudah jam 1 siang lebih ya Hampir setengah 2 siang Nah tadi mau makan Aku bilang katanya Ini apa Liangpan Atau Acarnya Belum aku bikin Belum jadi Terus dia nggak jadi makan Nunggu Nunggu ini Sebentar lagi jadi Dia kalau nggak makan Kalau nggak ada acar timun Ya ini Kulit ini Kulit Lobak putih Dia suka banget Padahal Rasanya cuma Apa ya Kecut Soalnya kan nggak dikasih gula Kecut sama Ada itu apa Minyak wijen ya Tak kasih minyak wijen Jadi biar agak wangi-wangi gitu ya Nah setelah ini Ini Aku mau Kasih garam ya Kasih garam Aku remas-remas Ini sementara Aku mau pakai sarung tangan Dari plastik Ini soalnya Kalau Diremes ya Nek diremes-remes itu Nanti Sak wijen dikumbah Atau dicuci Tangannya kayak wedangan Ini sementara Ini sementara Kita kasih Ini Kasih garam Nah Sekarang ini kita remas-remas Sampai Lemes ya Sampai keluar ini Apa Air Airnya Nah Kita remes Nanti setelah Ini lemes ya Terus kita Kita cuci Dicuci Dua kali ya Maksudnya Dicuci pakai air keran Sampai Bersih Setelah itu Dicuci pakai Air mateng Nah Kalau sudah Sudah kayak gini ya Nek wijen lemes kayak gini Berarti sudah oke Terus kita Diamkan sebentar ya Kira-kira 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 5 menit Nah Ini Aku mau Tak cuci dulu ya Kumbah Bisek Nah Ini Nucinya Sampai bersih ya Soalnya Tadi kan dikasih apa Ciwai garam Tapi Dikumbah Sampai Apa Air garamnya itu Hilang Biar Enggak asin Nah Tadi dua ya Loro Ini Dicuci sampai Dua Ataupun Tiga kali ya Nah Setelah bersih ini aku kasih Nah Air mateng ya Air mateng Air mateng Kita uleni sebentar Nek wijennya ya Nek wijennya ya Nek wijennya terus banyunnya itu dibuang Terus di persampe Apu Tidak ada airnya ya Soalnya Nanti kalau ada airnya Cepet Cepet Basi Nah Kayak gini Nah Ini Proses Iya Ini proses pemerasan Tangan ku sudah bersih loh ya Tadi sudah cuci tangan sudah bersih Jadi sudah steril Kita peres Sampai apu Ini kan ada airnya Ini lakukan sampai selesai Nah setelah itu aku kasih nih 5 bawang Eh 5 siung bawang putih ya Nah ini aku iris Acah aja ya Nah seperti ini Nah ini Ini apa Bumbunya ya Bumbunya saya cuma menggunakan dua ini Ini cuka cuka beras terus ini minyak wijen atau Bumbunya Ini aku kasih cuka dulu Kasih cuka 2 sendok ya 2 sendok makan Terus sama ini minyak wijen Minyak wijennya 1 sendok saja Nah begini ya Nah ini cukup banyak Kayak gini aja Tapi kalau teman-teman suka Itu dikasih gula ya Biar Ada Apa Manis-manis Kecupnya gitu loh Terus dikasih irisan cabai Itu lebih Mantap lagi Seperti acar Kita buat acar di Indo itu ya Ini diaduk sampai Merata Setelah itu kita hidangkan gini aja Yes Tadi Nah ini sudah cukup merata Oke itu tadi ya Ya lor ya Resep dari saya Resep yang sangat mudah dan simple Yaitu acar kulit lobak putih Nah seperti ini penapakannya ya Nah ini ini sangat seger Dibuat pendamping-pendamping makan nasi Yaitu majikan kutu suka banget Nah terima kasih yang sudah mengikuti Dan sudah yang sudah support Pokoknya salamnya sukses selalu Dan salam nyungun ikriuk-kriuk dari Liwamadun Yang belum subscribe silahkan untuk like, komen, subscribe Ditekan lonceng notifikasinya Kalau abang-abang EKI Dan tidak ketinggalan video-video Liwamadun selanjutnya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax